Intro Intro Balik lagi di video Ani Nge Game Nah teman-teman kita langsung tanya ya main game segera sekol simulaturnya Video kali ini guys aku mau mengungkap misteri ini Emang bener ya guys ya Mbak Furuka itu katanya laki-laki teman-teman Hmm setahapun dia perempuan loh guys Soalnya dia pake bajunya dress gitu Tapi sebaiknya kita cek aja ya guys ya Kita ungkap nih sebenernya tuh dia siapa sih teman-teman Yaudah kalo gitu guys Aku raninya aku gantiin baju dulu aja Kita pilih aja guys bajunya Yang modelnya itu naik aja deh guys Rock juga ya teman-teman kayak Furuka Tapi warnanya aku ganti aja Jadi warna merah ya guys ya Terus perpaduan sama warna Hmm umu aja guys Nah seperti ini teman-teman Tinggal model rambut aja Kalo gitu Rambutnya kayaknya aku pengen yang nomor 31 aja guys Tapi warnanya terang aja Terus warna matanya gapapa ya guys Warna biru Oke guys Kalo gitu sudah cukup nih Langsung aja teman-teman Kita mulai Nah teman-teman kalo gitu Langsung aja ya Sakura nih mau menjadi detektif nih guys Kita cari tau dulu nih Mbak Furuka itu biasanya teman-teman Ada di cafe guys Coba kita intip dulu ya guys ya Nah 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 Itu dia bener guys Nah dia itu selalu dengan mas Kuzuo teman-teman Yaudah deh Kalo gitu kita parkir disini dulu guys Kita liat dulu kita intip dulu ya Hmm Kayaknya mereka sih memang selalu berdua ya guys ya Coba kita samperin dulu Permisi Hah? Aku nih langsung meminta uang guys Ternyata Kuzuo minta uang sama Ah Furuka minta putus guys Oh my god Aduh jangan berantem kalian berdua Eh eh mas Kuzuo Mas Kuzuo ikut saya yuk Mau kemana Sakura nih Ikut aja sini kalian berdua yuk Kita ngobrol-ngobrol dulu Jangan-jangan mas Kuzuo itu Mutusin Mbak Furuka Karena tau Furuka ini Cewet teman-teman ya Sebaik ya guys Kita harus cari tau dulu nih Soalnya teman-teman Aku tuh dapet komentar Katanya gini Kak Kakak ungkap dong kak Misteri siapa sebenernya Mbak Furuka Kakak liat deh Dari caranya dia jalan Aku tuh harus perhatiin dulu guys Emang betul Aku parkir disini aja kali ya teman-teman ya Nah udah Ayo guys kita liat ya Kita liat Mbak Furuka dan Mas Kuzuo Laringnya sih Iya guys hampir sama Tapi coba sebentar Kalau berdiri Nah guys Oh iya kakinya Sama kayak Mas Kuzuo Ya guys ya Nggak rapet gitu Kalau kayak Sakurani kan Kakinya rapet ya guys ya Coba Kalau gitu teman-teman Aku harus cari perbandingan lagi nih Siapa ya Kira-kira ya Oh iya Mbak-mbak yang suka ketawa itu siapa guys Makanya Mbak Ayumi guys Mbak Ayumi itu Biasanya dia jalan Dauat mana ya Biasanya sih dia disini teman-teman Coba aku cari tau dulu ya Eh mana sini Mbak Ayumi nih Tumin banget Dia dicari menghilang guys Aduh Dimana dia ya teman-teman ya Oh coba-coba Kalau gitu kita harus ke jalan Atau Mbak Kazue Mbak Kazue Mbak Kazue guys Kita cari Mbak Kazue ya Mbak Kazue Biasanya Jalan kesini Eh sebentar-sebentar Kita lihat dulu ibu Tioni Kakinya seperti apa Tuh kan guys Sama seperti Sakurani Kalau Furuka Aduh Sama kayak aku Suas Aduh Bagaimana ini Aduh Coba deh Kalau gitu kita cari tau lagi Kita bandingin sama Nah ini dia nih Panjang umur nih Eh Mbak Kazue Mbak Kazue ikut denganku yuk Mau kemana Sakurani Udah ikut aja Aku pengen ngeliat Kalau Mbak Kazue Iya guys Rapet tuh Furuka Hah Apa aja Jangan-jangan Salah buat Iya temen-temen ya Coba-coba Kita harus cari satu lagi guys Perbandingan lagi Hmm Mana sih itu Mbak Ayumi Ah ini dia nih Eh eh Mbak Ayumi Eh aduh Kamu kemana aja Tuh Temen sekali nyariin aku Ih Ada berita penting nih Apa Sakurani Kamu tau gak Katanya Furuka itu cowok Hah Kamu jangan gosip Sakurani Serius beneran Itu orangnya ada di depan Masih iya Aku tuh mau perhatiin Jalannya kamu Sama Mbak Kazue Sama Kuzuo Itu Furuka samanya Miripnya sama Kuzuo Guys Coba kita lihat ya Tuh kan Ayumi rapet-rapet Temen-temen Kakinya Kalau ini Agak jarak gitu Temen-temen Kakinya Iya Kalau gitu guys Nah Kalau dilihat ya guys Memang sih Dari tampilannya Mbak Furuka ini Kakinya itu Gak serapet sama Kayak Ayumi Sama Kazue guys Tapi temen-temen Aku akan membuktikan Lebih lanjut Dengan cara Kalian inget gak Aku kan pernah tau guys Ungkap misteri Yang perempuan Yang di wedding chapel Itu loh guys Yang katanya itu Ternyata laki-laki Itu loh temen-temen Jadi guys Aku itu mau sama ini Kalau misalkan ya guys ya Mbak Furuka itu Cara berdirinya Dan cara tubuh Posturnya itu Sama seperti Mbak-mbak yang di wedding Fix guys Kalau dia itu Ternyata cowok Temen-temen Udah Kalau gitu Aku langsung aja ya guys ya Ganti suasana weddingnya Temen-temen Supaya kita lihat ya guys ya Nah Ini dia guys Sudah kita ganti Temen-temen Jadi Kalau gitu guys Kita langsung aja Masuk ke dalam ya guys ya Kita tanya nih Mbak Kazue Mbak Kazue tunggu disini ya Mbak Kazue ini Sama Ayumi ya Oke Eh Furuka Kamu mah jangan Tunggu disini Kamu harus ikut Atau biarin aja dulu ya guys ya Yaudah deh Sama Kuzuo aja deh Ayo Kuzuo Sini Mas Kuzuo Ikut sama saya Saya mau kasih tau nih Nah guys Ini dia nih Coba kita deketin dulu ya Aduh Mana dia mau Bikin Aduh Aku gak mau berantem Sama dia guys Ayo kita ajak aja dia dulu ya guys ya Ayo sini Dengan aku Ayo guys Kalau gitu Mas Kuzuo Mbak-mbak pengantin ini Sudah dibawa nih Sama Sakurani Kalau gitu temen-temen Untuk membuktikannya secara langsung guys Oke Kita Harus mengajak Furuka Dan Mbak-mbak ini guys Kita ajak Ke Ke sekolah guys Kenapa ke sekolah Karena aku mau ajak Mereka berdua ini temen-temen Ke itu loh Ke kolam renang guys Jadi sebaiknya Kita langsung aja ya temen-temen Ke kolam renang nih temen-temen Untuk pastiin Kalau misalnya kita ganti baju Apakah nanti sama guys Badannya mereka berdua Dan cara jalannya mereka berdua Temen-temen Kalau sama Aduh Aku gak menyangka sih guys Kok bisa sih karakernya itu Salah buat ya temen-temen Atau gimana Apasang aja temen-temen Pantes aja Mas Kuzumo Minta Putsi ya guys Orang dipacarinnya cowok Tapi mudah-mudahan sih Jangan temen-temen Jadi kalau gitu Kita masuk aja ya Ayo cepet sini Kita lihat nih guys Sakurani sudah ajak ke sekolah guys Untuk ke kolam renang nih temen-temen ya Jadi kita lihat Oke Pertama kali guys Kita harus ajak yang bridesmaidnya ini guys Oke Sini-sini-sini Coba guys Aku agak kesini aja dulu ya Nah Nah Sudah berubah temen-temen Saatnya kita lihat ya Ya ototnya gede banget sih Kita lihat Apakah dia sama temen-temen Coba ya Kaliannya coba perhatikan deh Tapi enggak Oh no Beza Yang aku bawa Ini adalah Ayumi Eh Ayumi Kenapa kamu sih Wah bisa kurangi Kamu dari tadi juga Kamu yang bawa aku Kamu yang buka-buruka Perkesalahan nama Kamu minta maaf enggak Eh maaf Ayumi Aku pikir kamu tuh buruka Tau Masan guys Beda Kalian perhatikan deh Kalau ini udah berubah jadi cowok Temen-temen Hmm yaudah deh Kalau gitu ya guys ya Kita langsung aja Balik lagi aja guys Ke wedding chapel ya Temen-temen ya Nah Sudah nih Kita cari dia Puruka Mana nih Puruka Yaudah-yaudah Ayumi Makasih ya Kok makasih dong Sakurani Emang harus ngapain Katanya kamu mau bandingin aku Sama Puruka Kan aku kepo Selanjutnya gimana Hmm yaudah lah Ayumi Ayo ikut sini deh Ikut aku ya Nah ini dia guys Puruka Guys Puruka itu baju birut Oke guys aku ingat Oke temen-temen Kita bandingin aja sama Ayumi ya guys ya Karena baju mereka ini sebenernya sama temen-temen Cuman beda warnanya aja Iya gak sih guys Coba kalian yang Satu pendapat dengan aku temen-temen Bener gak Bajunya Ayumi dan Puruka ini sama guys Modelnya Tapi warnanya aja yang membeda temen-temen Terus juga yang membedakan Poster tubuhnya guys Sama rambutnya ya guys ya Nah sekarang Untuk membuktikan lebih jelasnya lagi guys Sebagai kita telepon bridesmaid yang tadi ya temen-temen ya Kita telepon dulu ya Nah ini dia Ada yang gede guys Oke kita lihat sama-sama ya temen-temen ya Gila Datang cepet Datang Nah ini dia guys Coba kita sejajarin sama mereka berdua guys Kita cocokin disini ya temen-temen ya Oh no Oh no Ya guys Dari kakinya Sama temen-temen Aduh Bagaimana ini Coba-coba Aku coba Aku zoom ya guys ya Aku zoom Kalian perhatikan dari bawah temen-temen Dari bawah Lihat guys Dari bawah Waduh Kakinya bener Gak rapet guys Ini agak lebar gitu Temen-temen Kalau Ayumi kan rapet ya guys ya Oh no Apa yang terjadi ini Kenapa buruka ini kakinya kayak gini Wah Jangan-jangan bener guys Kalau buruka ini ternyata laki-laki Aduh Bagaimana ini ya Apa kita kasih tau aja ya mas Kuzu ya Tapi kasian kalau dikasih tau Coba-coba-coba Kalau gitu aku ajak aja deh Gak apa-apa deh Dia harus tau guys Sebenernya Eh Mbak Ayumi Eh aku Kazue Sakurani Oh iya ya Mas Kuzu Siapa itu yang pergi Itu Aku kaget guys Tiba-tiba Eh Jangan dibanggar Baru mana Oh my god guys Apa yang terjadi Mas Kuzu Tau nggak mas Kuzu Ternyata buruka itu laki-laki Laki-laki Iya Coba lihat itu kakinya Tidak Sakurani Buruka itu perempuan Enggak Beneran Nih Mas Kuzu harus lihat ya Kalau Pengantin wanitanya ini sama Seperti buruka Kakinya itu sama Lebar Lihat guys Lihat guys Lihat Lihat Tuh Ya nggak sih guys Tuh iya beneran Aku dorong ya Burukanya ya temen-temen Tuh Tuh Tadi kalau Pak Kazue kan kakinya rapat Kalau buruka Enggak guys Aduh Mas Kuzu bagaimana ini Iya Sakurani Makanya Sebelumnya juga Aku mau pisah sama dia Karena aku pikir Kita cocoknya jadi Best friend aja deh Betul juga mas Kuzu Yaudah deh Gak apa-apa Yang penting kalian ini Temenan aja ya Yaudah buruka Sebenarnya kamu ini Siapa sih Aku coba ya guys Lihat cara editnya buruka Bisa nggak guys Di edit-edit Kayaknya sih Nggak bisa ya guys Atau kita bawa aja ke pool guys Coba ke pool Aku bawa dulu Aku lempar sini ya temen-temen Dia ganti baju nggak Nah Enggak temen-temen Ya tolong yang brightsmithnya itu kan Bisa ganti baju guys Aduh Bagaimana ini Nah Temen-temen menurut aku ya Buruka itu sama Mbak-mbak pengantin itu sama Bentuk kakinya guys Nggak raput Nggak kayak Mbak Kazue Sama Ayumi temen-temen Yaudah deh Kalau gitu guys Yang penting aku udah Ungkap mystery-nya nih Kalau mereka berdua Sebenarnya ternyata Sama guys Pasur tubuhnya Karena kalau misalnya dilihat ya guys ya Bajunya Mbak Ayumi Sama Mbak Furuka itu sama Cuman menurut aku Apa jangan-jangan Nggak rusak itu Salah buat kali ya guys ya Mungkin aja temen-temen Nanti kalau misalkan Udah di update Mbak Furuka dibetulin deh Bentuk kakinya By the way Aku juga mau ngucapin terima kasih nih Buat yang komen Jadi tuh aku di komennya sama Namanya Ready Game Pokoknya terima kasih ya Buat kamu yang udah ngasih tau Jadi buat kalian yang tau Misteri selanjutnya Di Sakura apa aja guys Coba komen di bawah Biar sama-sama kita ungkap ya temen-temen ya Kalau gitu Jangan lupa di like Seperti biasa jempolnya Kalau kalian suka Serta subscribe channel aku Dan subscribe juga Channel Ani Game Karena disana juga Aku mendengar subscribe Kusimata Kalau gitu terima kasih ya Buat kalian yang sudah menonton Dari awal sampai habis Sampai jumpa Di video Ani Game Selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax